Kepala Kapolri Jenderal Badruddin Haiti menegaskan kecelakaan helikopter di Poso tidak menjurutkan operasi perburuan teroris Santoso. Meski dalam kondisi duka, polisi dan TNI tetap mengejar Santoso CS. Penegasan tersebut diungkapkan Badruddin Haiti saat melepas 13 jenazah korban jatuhnya helikopter saat operasi di Poso di Lanut Halim Perdana Kusuma. Menurut Kapolri, walau tim gabungan TNI-Polri masih berduka atas gugurnya 13 anggota TNI-AD tidak berarti menghentikan pengejaran teroris Santoso. Setelah insiden kecelakaan helikopter ini, Kapolri dan Panglima TNI akan mengunjungi Poso untuk memantau sekaligus datang ke tempat kejadian. Menurut Badruddin, tim TNI-Polri akan kembali menyisir bagian Poso ke utara guna mencari para tersangka teroris. Kedatangan Badruddin dan Panglima TNI sekaligus untuk memotivasi semangat para prajurit agar tidak kehilangan semangat dalam menjalankan tugas negara. Operasi tinembala tetap kita lanjutkan sampai nanti batas waktu tertentu untuk bisa semua kekuatan dari kelompok teroris ini bisa kita lumpuhkan. Ini operasi yang tetap kita lakukan. Oleh karena itu, kemarin Pak Panglima TNI memberikan semangat kepada pasukan baik TNI maupun Polri untuk bisa terus melakukan tugasnya.